Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umdoh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'adun Pemirsa tribunals dimanapun anda berada Yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT Hingga pada detik ini Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Bulan Ramadan yang luar biasa berkah Yang disitu Allah mencurahkan rahmatnya dan bangunfirahnya Untuk kita semua umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan Yang pada akhirnya Di detik ini kita sudah sampai pada penghujung Ramadan Sebagian ulama' bercerita Ketika di penghujung Ramadan ini Para malaikat menangis Karena melihat umatnya Nabi Muhammad SAW Ditinggalkan bulan yang mulia Akan tetapi di saat yang sama Kita sebagai manusia Merasa bahagia Karena akan menyambut Hari Raya Idun Fitri Hari Raya Kemenangan Karena kita sudah Mantap Kita sudah lulus Kita sudah selesai Menyelesaikan puasa 30 hari di bulan Ramadan Ada pertanyaan Yang muncul Dari para tribuners Yang masuk kepada kami Pada program Tanya Ustadz Pada kesempatan kali ini Terkait persiapan Menjelang Hari Raya Idun Fitri Pertanyaannya Ustadz Bagaimana Tata cara Mandi Idun Fitri Dan bagaimana Tata cara Solat Idun Fitri Dan tentu ini menarik sekali Bagi Kalau kita simak Untuk persiapkan Mempersiapkan diri kita Menyambut Kedatangan Hari Raya Idun Fitri Yang pertama Terkait Mandi Idun Fitri Imam Bajuri Dalam hasyahnya Menerangkan bahwa Awal dimulainya Kita bisa memandi Idun Fitri Adalah di tengah malam Afdulnya Sebelum Fajar Ini kita bisa Mandi Idun Fitri Dengan Tata caranya Yang pertama Kita Niat Mandi Idun Fitri Niatnya Nawaitul ghusla Li'idil Fitri Lillahi Ta'ala Saya niat Mandi Idun Fitri Karena Allah Ta'ala Dan tentunya Mandinya Seperti mandi biasa Kita keramas Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Terbasai Semua dengan air Yang kedua Terkait Tata cara Solat Idun Fitri Tentu Seperti solat Yang biasanya Yang kita kerjakan Lima waktu Tetapi ada Sunnah-sunnah tertentu Yang memang Harus kita kerjakan Ketika Kita melaksanakan Solat Idun Fitri Yang pertama Di rokaat pertama Kita disunahkan Untuk bertakbir Sebanyak tujuh kali Di antara takbir itu Kita membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Tujuh kali Untuk rokaat pertama Selanjutnya Seperti solat biasanya Ada ruku Ada sujud Tahiyat Dan lain-lain Sama persis Kemudian di rokaat yang kedua Kita disunahkan oleh Rasulullah S.A.W. Untuk takbir Lima kali Di selah-selah takbir itu Kita disunahkan Sama dengan Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Demikian Tribuners Yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Tata cara Mandi Idul Fitri Dan juga Tata cara Solat Idul Fitri Mudah-mudahan Kita benar-benar Menjadi hamba Yang mendapatkan Kemenangan Dan puasa kita Makbul Diterima oleh Allah S.W.T Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maktur Travel Umrah Dan Haji Dengan pengalaman Puluhan tahun Siap memberi Pelayanan Dan fasilitas terbaik Di Indonesia Maktur Travel Umrah Dan Haji Jembatan Anda Menuju Baitullah Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sub indo by broth3rmax